Segar tahan lama dengan kekuatan alam, baru Reksoname Natural Fresh, lebih segar Lime Cool dengan 3 kali kekuatan kesegaran, Charcoal Fresh, 3 kali lawan bakteri Segar tahan lama dan percaya diri apapun aktivitasmu, baru Reksoname Natural Fresh Manchester United butuh 90 menit buat menang lawan tim papan bawah Sementara Arsenal kalah karena far, atau memang layak kalah? Kita bahas di The Derby Hey yo, hey yo, selamat hari Senin Karena hari Senin adalah hari yang berbahagia bagi seluruh fans sepak bola Kecuali Mikel Arteta dan Coach Justin Lagi dirampok sama VAR katanya Gak sebenarnya bukan far, wasit Wasitnya parah banget Tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang kekecewaan Coach Justin Karena hasil kemarin yang cukup kontroversial dari wasit Terhadap pertandingan Arsenal kontra Newcastle United Seperti biasa kita akan seru-seruan dulu di segmen Kardus adalah kunci Controversial pertama datang dari mantan legenda Juventus Didier Deschamps Yang merupakan sekarang pelatih timnas Perancis Dia bilang bahwasannya, ini statementnya lumayan bold nih Coach Dia bilang, sangat sulit untuk mengatakan Jika Messi lebih baik dari Cristiano atau Mbappe yang lebih muda Versi dia lagi mudanya nih katanya Kayaknya Messi gak sejago Mbappe deh katanya gitu Coach Kardus atau Farta? Kardus lah Oh Kardus Double Kardus ini I mean lu lihat Apa ya Yang kita harus lihat juga kontribusi terhadap tim ya Mbappe ini di timnas ngegendong I agree Cuman PSG sekarang bukan ring satu loh Dengan begitu banyak duit yang mereka keluarkan Dan Mbappe gak selalu main bagus Gak selalu tampil Sementara kalau liat Messi di usia muda Ya itu gila sih Ronaldo pun juga bagus di usia muda Ya ya absolutely Tapi Messi Messi is different from different planet lah Gue rasa Messi gak bisa dibandingin sama Mbappe maupun Ronaldo Dia punya He's on the league of his own Jadi gue baca interviewnya Ronaldinho Coach Pas sebelum penyerahan seremonial Balong Dior yang ke delapan Dia recall lagi tuh Momen-momen dimana Dia sama Deko nonton Barca Muda La Masia Disitu dia mulai dapet rumor Ada pemain yang jago banget namanya Messi Dia cuman tertarik Pas dia liat ternyata dia Dari pertama kali dia liat Messi main Dia udah bilang bahwasannya Dia akan jadi the greatest of all time Itu sebuah statement dari Ronaldinho loh Gitu Bukan Deschamps Bukan Deschamps Maksudnya Sampai akhirnya di interviewnya itu sama atletik Dia bilang bahwasannya Sengaja dia Mendekati Messi dan put his under his wing Jadi dia ngajak Messi di ruang ganti tuh Duduk sebelah dia Dibimbing lah Dibimbing lah Diajak ke pertemuan hangout pemain-pemain Brazil Dia bilang Lo satu-satunya orang Argentina Yang gue biarin untuk nongkrong sama tim orang-orang Brazil ini Biar Apa namanya Si Psikologinya tuh berkembang Karena dia tuh sangat reserve Dia bilang Sangat pendiam pada awal-awal Introvert Introvert gitu Itu yang coba dilakukan oleh Ronaldinho Kalau pemain sekali ber Ronaldinho aja Di masa picknya Gue ngerasa kayak Sebelum ada Messi-Ronaldo ya Kayaknya dia udah paling Paling top Paling top gitu Kalau pemain dengan Dengan kaliber Seperti dia aja bilang Pertama kali ngeliat Messi Ini orang bakal jadi greatest of all time Ya siapalah gue dan Deschamps gitu Untuk bisa Mendebat gitu Gue rasa dia sirik aja Atau gak mau Gak mau Apa namanya Mencari musuh Main aman Tapi ya Dengan 8 Ballon d'or Dibanding 5 Golden boots 6 Dibanding 4 Gue rasa Gold itu kan cuma satu ya Iya Tapi ada gold padang pasir Kata dalamnya Gold gurun pasir Iya gurun pasir Oke 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 Jadi untuk gue sih ya Apa namanya Gold tetap Tetap respect dengan Ronaldo Terutama Sebelum dia memberikan interview Ke P.S. Morgan ya Abis itu respect gue drop Tapi ya Mbappe juga Gue kan bilang juga Era Ronaldo Messi selesai Sekarang masuk ke era Mbappe Haaland Jadi untuk gue sih Ya oke oke aja Kalau orang mau Punya pendapat ini itu Dan lain lain Tapi ya Goldnya cuma satu Ya kan kalau kita lihat Gold itu juga tentang konsistensi Ya betul Messi Ronaldo Melakukan itu setiap musimnya Selama berdekade Ya dan nyaris Gak pernah cedera ya Nyaris gak pernah cedera Kalau Kalau kita bicara Bakat Itu Ronaldo Brazil Itu jauh lebih bagus Daripada Ronaldo Portugal Ya Tapi sayangnya Dia sering cedera Cedera Betul Ya jadi Seperti apa Cuma kalau lu lihat Apa namanya Performa Dua pemain terbaik Ya memang Cristiano sama Messi Ya mohon maaf nih Berarti Didier Deschamps Anda dicap Kardus oleh Coach Justin Dengan statement Anda barusan Dan berikutnya Ini adalah Meme Yang sedang Beredar luas Di akhir pekan ini Kita liatin dulu Ke Coach Justin Iya Iya Ini adalah Ini namanya Pak Guyuban Kalau di Indonesia Pak Guyuban Korban VAR Jadi sebelumnya Udah ada presiden Kenapa gak ada City ya Ada Waktu itu kan Yang waktu Di Liga Champions Yang VAR Golnya Sterling Di PL juga ada Cuman Begitu Bagusnya tim ini Jadi Gak penting lah Kita dirugian VAR juga menang-menang aja Terlalu powerful Gitu Gak I smell something fishy Gue Gue merasa ada sesuatu Ada Gorilla Di balik batu Gak ada itu Gorilla-gorilla Sampai Ya gue pertanyakan Kenapa tim-tim Yang pemiliknya Timur Tengah Kayak Castle Lama City itu Lepas dari kontroversi Ini Cocokologi Dari Coach Justin Jarang-jarang Dia melakukan Cocokologi Jadi tolong Gue pertanyakan aja Oh iya Gue gak menuduh ya Gue hanya pertanyakan Kok City jarang ya Iya Iya Castle malah diuntungkan Kemarin Tapi yang bikin Gue itu kemarin Marah bener ya Asli gue marah besar Lo tau kenapa Kenapa Gue tau Liverpool dirugikan Itu masalah Lawan Spurs kan Iya Luis Dias Offside atau enggak Betul Itu kan antara Offside atau tidak Iya Kasusnya cuma satu Iya MU Kemarin Gak usah jauh-jauh lah Emang MU Beberapa kali kena Dirugikan Kemarin Si Goalnya Goalnya Hoylun Dianulir Karena Di area Crossing Ke Garnacho Itu diganggu oleh Si Maguire Yang berusaha Untuk menghalang bola Tapi gak kena Jadi alasan itulah Itu untuk gue masih Discussable Satu kasus Jadi Anulir atau tidak Ini empat kasus Men Empat kasus Dimana Wasit Hanya melihat Tiga kasus Bola out Offside Gordon Potensial foul Sama foul ke Gabriel Hence Joe Linton Gak dibahas Ngerti gak Jadi Bukan satu kasus Satu kasus Kayak Liverpool MU Empat kasus Kalau dalam pengadilan Lu bersalah Nih nih gue kasih tau Hakim ragu Ya 25% Gak yakin 75% yakin Itu gak 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 kena Hakim gak akan ketok palu Lu cari bukti aja No Far ada bukti Gak bawa itu out Gak ada Gak kesana Bagaimana lu yakin Bahwa bola itu out Lu jaraknya Juga jauh Ngerti gak Kalau orang bilang Dari TV gak keliatan Karena sudutnya Oke gue bisa terima Tunjukkan dong Kalau bola itu Belum out Masih in Satu Gabriel Itu jelas-jelas Kalau tangannya cuman Begini That's fine Ini tangannya Straight loh Sampai Gabriel jatuh Dibilang Saya tidak yakin Itu mendorong Kan udah gila Ngerti gak Ada yang bilang Wah soft banget Soft dari mana Jamie Carreger Lu bilang Gue adalah seorang defender Alah Gue adalah seorang defender Masa Dan dia dari belakang Sampai bisa didorong Seperti itu Gimana bisa soft Kalau soft pun Ada dorongan Jadi ada beberapa kasus Menurut Empat kasus Yang menurut Wasit mungkin Discussable Ya lu gak Gak boleh dong Lu Apa namanya Sahkan Goal itu Kalau dibilang Arsenal gak layak menang Oke gue bisa terima Karena mereka gak create Banyak peluang Oke Tapi mereka secara Organisasi Defensa bagus banget Newcastle pun gak layak menang Gak dapet banyak peluang juga Ya Kalau Newcastle gak layak menang Itu Dari match-match Sebelumnya Emang mainnya begitu Iya Betul Dan kalah hanya dengan Karena goal kayak begini Yang bikin gue gedeg itu Kan udah berminggu-minggu Wasit Gini ya Kalau wasit Liga 1 Bikin kesalahan Oke Walaupun kesalahannya absurd Gue bilang Oke gak ada far Ini Premier League Ini Premier League Ada far loh Jadi Wasit IPL Lebih tolong daripada Wasit Liga 1 Itulah ketipan Dari segmen Karena sudah Karena udah dikasih Far Masih Setiap minggu Lu bikin kesalahan Yang ngawur Ya tolong dipotong di TikTok Wasit IPL Itu lebih tolor Dari wasit Liga 1 Itu udah ketipan dari Coach Yasin Tapi sebelum kita membahas Rasa kecewa dari Mikel Arteta Yang begitu meluap-luap Setelah pertandingan Dan juga rasa kecewaan Coach Kita akan bahas nanti Di segmen Indef Tapi gue mau ngajak dulu Kalian buat belanja Karena ada special promo Sikat Coach Ya Ada special discounting Yang 40% Tanpa minimum pembelian Untuk para domba Langsung aja scan barcode Yang ada di layar kalian Untuk dapatkan promonya Atau Bisa langsung klik link Di pin komen Di bawah ini sekarang juga Hanya selama sesi The Derby berlangsung Hadiran Coach Yasin Untuk memberikan Discount-discount Yang ciamik Dan spektakuler Bagi para domba Dan Kita akan bahas Kecewaan Arsenal Dan juga Mikel Arteta Dan Coach Yasin Di segmen Indef Buat Arsenal Kehilangan 3 poin Tadi lu sedih Mengutip Bahwasannya Kalau lu bilang Arsenal gak create Many changes Gue oke Tapi Kesalahan wasit Memang perlu di Highlight Sampai kemarin Mikel Arteta bilang Bahwasannya Dia marah besar Dia marah besar Dia bilang nih Coach Grafisnya lu kita liatin Saya merasa malu Tapi saya harus Membela klub Dan meminta bantuan Karena ini sangat memalukan It's a disgrace Betul Kutipannya dia Kenapa goal ini Bisa disahkan Bahkan Di post match press conference Dengan sangat Emosional Arteta Ditanya karena Bagian mana yang Lu gak setuju Dia bilang Fakta kita Mendiskusikan ini aja Jadi udah bikin dia Udah bikin dia Gak nyaman Karena ini seharusnya Tidak goal Ini tidak Tidak boleh Tidak boleh dikonsider Sebagai goal Dari POV lu gimana Ini bukan Far yang salah Orang selalu bilang Enggak ini bukan Far Far itu hanya kamera Oke Ini yang salah Adalah keputusan Wasif Dan ini bukan Pertama kali Berkali-kali Hampir tiap minggu Tapi yang bikin Parah Yang bikin gue Dan Arteta marah Ini ada Empat kasus Yang discussable Kok lu sahkan Gitu loh Kalau kasus yang lain Ini cuma Satu kasus Kayak Louis J Seperti yang gue bilang Offsite atau gak Udah titik Lu tinggal tarik garis Offsite atau gak Ya kan Atau Harry Maguire Itu masih discussable Ini udah empat kejadian Dimana empat-empatnya Jelas Lu tidak bisa Mensahkan Manusia waras aja Gak bisa Disahkan loh Gue asli gak habis pikir I don't care Ini untuk gue Cuma tiga poin Ya kan That's okay Tapi masalahnya Kok lu bisa Setolong itu Segoblok itu Berani mengambil Keputusan Berdasarkan Empat Empat kasus Yang bener-bener Bisa didiskusikan Gitu loh Ini mungkin Kayakannya mirip Kayak kasusnya Liverpool Yang akhirnya Si Jurgen Klopp Minta audionya dibuka Disitu pun ketika Audionya dibuka Eh kita Ada Acknowledgement Atau pengakuan Dari Wasit VR Wasit di studio Kita membuat Keputusan yang salah Ini gimana Yaudah Biarin aja Biarin aja Pertandingan sudah berjalan Pertandingan sudah berjalan Dibiarin Dibiarin Mungkin Bayangan gue Gini 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 Enggak Ini tidak bisa disamakan Karena wasit itu Bener-bener berhenti Oke Memberhentikan pertandingan Memberi waktu Kepada wasit yang di studio Untuk mengecek Ulang Oke Dan ada juga Setau gue Aturan FIFA Gue gak tau ya Kalau seandainya Ada dua orang Di belakangnya Itu offside Oke Terus kecuali Kalau ada passing Dari Jolinton Itu kan bukan passing Bola itu kan kebetulan Kesana Bukan passing Jadi Ya Gue masih gak ngeliat Kenapa lo sahkan Bahkan pelanggaran Kayak gitu Lo bilang bukan pelanggaran Jelas-jelas tangannya Straight kok Mendorong Menurut gak Belum hands Gak dibahas sama sekali Mbak Wasit Kalau kita lihat Ini tipis banget Antara hands atau tidak Tapi Mbak Wasit Diabaikan Ya pertanyaan gue sekarang Jangan salahkan Far Far justru ngebantu Nah kalau Kayak Wasit Di Liga 1 Kan gak ada Far Mereka bikin kesanan absurd Oke lah Karena gak ada Far Zaman sekarang Terutama di Yang menurut mereka Liga terbaik Dan ini bukan sekali Hampir tiap minggu ada Ya minggu selalu aja Kecuali Man City Gak dirugikan Ya kecuali Man City Dan Kestel Sering banget City loh Gak dirugikan Jadi ya Kalian Ini pengiringan Ovi nih Kalian yang fans Liverpool MU dan Arsenal Ya siap-siap aja Sekarang Arsenal yang kena Next time bisa Liverpool Atau MU yang kena Udah sering City kena juga Oh itu Amas Pers berkali-kali Koci Di Liga Champions Kena Di Premier League Kita Ampe tereliminasi loh Itu Kalau di Eropa Iya Di knockout loh Karena Wasit Eropa Gajinya gede Apa hubungannya Ya tapi Jadi fee-nya gede Kalau di UCL Tapi nih Ini ada Sesuatu yang cukup Unik juga Karena biasanya ketika Kontroversi seperti ini terjadi Gak jamak Sebuah klub Relish statement Gitu Paling komplain-komplain Lewat pemilik Lewat Direktur of football Atau apa Ini Arsenal Segera setelah Bener Harus Langsung dilakukan Relish statement Dia bilang gini Arsenal Football Club Dengan sepenuh hati Men-support Mikel Arteta Komentar Mikel Arteta Setelah Post-match Press conference Setelah Lagi-lagi Refereeing Atau Officiated Pertandingan Yang Tidak Bisa Diterima Dan Kesalahan VAR Pada Pertandingan Di hari Sabtu Jadi Di double down Ada kemungkinan Bisa jadi Ini merupakan Sebuah bentuk Tekanan Terhadap PMOGL Yang PGMOE Susah banget Yang jadi Masalah Dan ini Diutarakan oleh Jurgen Klopp Lo boleh Minta maaf Seribu Satu kali Tapi kita Kilangan Tiga poin Arsenal juga Kita Ya dong Sekarang kalau Pemain Bikin Kesalahan Kena kartu Merah Kartu Kuning Sanksi Duit Dan lain-lain Pelatih Bikin Kesalahan Kena kartu Merah Kartu Kuning Sanksi Dan lain-lain Wasit Kenapa Enggak Wasit Cuman Lo gak Dimain Tapi Lo merugikan Ya Kalau mereka Kalau FA Inggris Bener-bener Fair Mewakili Kesalahan Itu Lo bikin Match ini Dimainkan Ulang Baru Ini Apapun Timnya Bisa Arsenal Bisa MU Bisa Liverpool Diberi kesempatan Untuk Kembali Meraih Tiga poin Dan ini Gak terjadi Jadi Kalau lo Minta Maaf-maaf Sampai kapan Lo minta maaf Doang Kayak Dulu ada di Bajai Bajuri Ada satu karakter Yang kerja Minta maaf Ya mungkin Itu adalah Sesok representasi Dari PGO ML Ya itulah Sesok banget ya Perwakilan dari Wasid Asosiasi Wasid dari Inggris Cuman gini Gue Agak sedikit Coba shifting nih Kalau memang Misalnya Dirugikan oleh Wasid Semua tim Pernah dirugikan oleh Wasid Sepakat dong Ya semua tim lah Ternyata Pasti pernah lah Dalam satu musim Kalau dalam satu musim Keputusan diambil Berdasarkan human error Gue bisa terima Ya sepakat Ya pernah lah Masing-masingnya MU pernah kena Liverpool Karena lu lagi mengalami Arsenal lagi kena City juga pernah Bahkan sampai Terliminasi di Liga Champions Itu Champions Ya ya sama aja Ini juga Sering Terus Yang menjadi Concern gue adalah Kalau emang Kalau emang Misalnya Ada error referee Dan itu terjadi Di akhir pertandingan Sebenernya kan Berdasarkan human error Ya mungkin Ya mungkin Swap lah Apalah Karena udah gak Make sense Gitu loh Kecuali dia Ke pinggir lapangan Atau apa ya Anggap aja Emang ini Wasid tolol Tapi kemarin Sekarang gue tanya Di Indonesia Tidak ada Fair Sorry Tidak ada far Beredarlah Semua gosip Mafia Wasid Mafia Padahal gak ada far Untuk Wasid Yang fair Di Liga 1 Mereka bikin Kesalahan yang Human error Gak fair juga dong Iya Karena lu gak punya far Ini ada far Dan lu bikin Kesalahan Bukan satu Wasid Beberapa Berkali-kali Kan ini udah gak normal Ibarat mereka itu Jam terbanyak Atau kualitasnya Harusnya lebih bagus Daripada Liga 1 Iya dong Iya Itu gue sepakat Iya Tapi kenapa Kesalahan yang elementer Ini lu berbuat Berkali-kali Gue pertanyakan sekarang Jangan-jangan ini ada Suap-menyuap ini Di dalam tubuh FE Dan lain-lain Kalau gue Kalau gue ngerasa Kalau suap-menyuap Kayaknya kejauhan gue Tapi gue ada Apa ya Ketidaksempurnaan ya Kayak Bunda Dorce dan Allah SWT Yang punya Kesempurnaan doang Dalam Referring yang ada di Inggris Gue sepakat Terlalu banyak kontroversi Terlalu banyak Inkonsistensi Dalam pengambilan keputusan Yang ini penalti Yang itu Enggak Padahal kasusnya sama VAR berkali-kali Gue sepakat Bahwasannya harus ada Reformasi yang clean Yang clear Dari FE Untuk Men-adress masalah ini Karena menurut gue VAR tuh harusnya membantu Iya Ini seolah-olah Udah ada VAR Lu udah dibantu Tapi Kenapa tetap Tetap keputusan Betul Itu kan mencurigakan Mencurigakan Kecuali IQ orang Inggris Rata-rata Dibawah IQ Penduduk Eropa Atau dunia Kan enggak Iya Iya dong Justru Gue anggap Ini orang pintar semua Kalau enggak Wasit kan Banyak banget Di Inggris Mereka bisa Jadi wasit Premier League Itu kan Berdasarkan seleksi Betul Artinya Ini wasit Berpengalaman punya Tapi kenapa Kesalahan ini sering terjadi Dengan wasit yang Yang dianggap pinter Punya jam terbang Berpengalaman Itu gue pertanyaan Jangan-jangan ada sesuatu Yang membuat Mereka Bertindak tidak fair Ya tapi Ada beberapa hal Contohnya kayak Wasit yang kemarin ya Si Gordon yang akhirnya Didemosi ke Championship Udah dirilis juga Pemberitannya Semoga ini bisa menjadi Apa ya Presiden Bagi wasit-wasit Inggris Yang melakukan Keputusan-keputusan kontroversi Tapi klub yang dirugikan Itu tetap rugi It's not Gue bilang it's not enough Harusnya mereka berani Ambil keputusan Kalau ke depannya Bukan kasus ini ya Ke depannya Ada klub yang benar-benar Dirugikan dengan Keputusan yang sudah Dibantu dengan Far Dan ternyata mereka Tetap mengambil keputusan Kontroversial Bikin ulang Too much Ya jadi sesuai Harusnya gitu Mau merugikan Arsenal Atau menguntungkan Gak penting Sesuai arahannya Komplainannya Jurgen Klopp kemarin Yang awal-awal Dia kan akhirnya Rilis di Ya lu kalau ini Ulang dong Matchnya gitu kan Ya berarti ini kan Semua bisa kena sanksi Kenapa Wasit Enggak Kalau kemarin kan Itu seolah-olah Jadi bulian Bagi fans Klub lain Sekarang Begitu udah kejadian Di banyak klub Akhirnya Itu menjadi sesuatu hal Yang rasional Karena Banyak yang kena Getahnya Gue waktu MU itu berkali-kali Dirugikan Itu gue dukung MU Liverpool waktu Louis Jass Lawan Spurs Itu gue dukung Liverpool Jadi bukan masalah Kenapa lu Sterling Enggak lu dukung Sterling apaan Yang itu ngegolein Spurs Terus dia Dianulir Enggak Enggak itu Enggak itu kan Enggak itu kan Enggak itu Menggiring opini Enggirin opini Enggirin opini Enggirin opini Lu sepakat dong Kalau misalnya Arsenal juga Dua pertanyaan terakhir Enggak main bagus Satu musim Iya itu maksud gue Betul Ini kan di musim ini Terjadi Maka dari itu Gue tidak ngebahas Arsenal harus menang Atau tidak Gue ngebahas Ini ada empat kasus Dimana Empat kasusnya Discussable Tapi tetap Diambil keputusan Disahkan itu Goal Itu yang bikin gue marah Iya dan Ini juga Kayak Havertz semalam Itu mirip-mirip Sama Anthony Di derby Manchester kemarin Very lucky To escape rate card Dengan challenge Yang menurut gue Rekles banget Gitu kan Dan masih Menjadi question mark Ini Pemain fungsinya Atau role Yang akan dia mainkan Setelah Transfer yang Cukup besar Itu dimana Di tubuh Arsenal Gue bilang Kemarin Kemarin Havertz main Salah satu pemain Yang cukup bagus Oke Cuman memang Masih agak kurang Kreativitas Tapi itu bukan Salah Havertz Itu justru Yang gue salahkan Itu Arteta Peran dari Saka sama Martinelli Kenapa Saka sama Marty Nggak main terlalu bagus Mereka terlalu wide Wide ketemu tim Yang bener-bener Ketat Ujungnya Passing balik ke belakang Terus Ngerti nggak Jadi Arteta Harus lebih Fleksibel Dengan Dalam Halftime kan Dia dikasih kesempatan Selama 45 menit Ternyata Martinelli Sama Bukayusaka Terisolasi Let's do something About it Gimana Lebih main ke dalam lagi Biar mereka Dapet space Lebih banyak Ngerti nggak Nah itu Nggak dilakukan Arteta Ngerti nggak Maka dari itu Kalau dibilang Mungkin yang Bagus Yang match bagus Itu ketemu PSV Di UCL Menang 4-0 Kandang Habis itu kalah lawan Lenz kan Kemarin Menang lawan Sevilla Oke lumayan Not bad Tapi dibilang Arsenal seperti Begitu pula juga City Arsenal dan City Belum mencapai level mereka Musim lalu Betul Sepakat gue Cuman kan sebenarnya Dari inisial plan Arteta Di musim panas Dengan mengakui Sisi Havers Itu adalah Memainkan Rice sebagai Defensive midfield Dan Menduetkan Havers dan Odegaard Sebagai gelandang Siapapun lah Salah satu main Nomor 8 Satu nomor 10 Cuman ini kan Nggak bekerja Dengan baik nih Koci Kalau kita lihat So far ya Anderson dia butuh Waktu adaptasi Dia butuh waktu Gimana lo ngeliat Arteta bisa Solve Ini kan cepat atau lambat Kan ini jadi Sebuah Apa ya Ini namanya Bom waktu Karena kan dia Marky signing Ekspektasi orang tinggi Dia terus-terusan Dicadangkan Minute bermainnya Dikit Ketika dimainkan Bareng sama Odegaard Nggak klop Gitu kan Ada sesuatu yang hilang Ketika ketiganya dimainkan Itu adalah balance Jadi keseimbangan Lini tengahnya itu Jadi Jadi pincang Lu sendiri ngeliatnya Gimana Arteta bisa Solve ini Koci Nggak Gue rasa Arteta Harus menunjukkan Bahwa Odegaard Sama Havertz itu Menjadi kompetitor Pada saat Parti Fit Jadi kalau Parti Fit Harusnya partnya Marais yang main Nah Odegaard itu Nggak perform sama sekali Dan akhirnya Lawan Sheffield Dicadangin Ternyata dia Agak cedera juga Atau sakit lah Makanya Havertz main Havertz kemarin Gue bilang Salah satu match Dimana dia bermain cukup bagus Punya kontribusi Memberikan End passing Beberapa kali Yang bagus Cuman kalau Depan lu namanya Ketya Ya susah juga Intinya adalah Memang pemain Kayak Havertz Mason Mount Itu belum perform Sama sekali Ini baru Sebelas pertandingan Ya gue masih Sedikit Give him Itulah Chance Benefit of a doubt Benefit of the doubt Ya oke Ya nanti kita lihat Seperti apa Nanti transisi Yang akan terjadi Di Arsenal Dengan adaptasi Dari Havertz Ke dalam tim Apakah bisa menjadi Sosok yang bisa Diandalkan Karena ini adalah Marquis signing Harapannya memang Bisa menjadi Pemain inti Dan kalau kita lihat Nanti mungkin Bisa menjadi Pemain penentu Di paruh kedua musim Ketika adaptasinya Udah berjalan lebih baik Itu harapan dari fans Arsenal Beda dengan Arsenal Yang sedang berduka Manchester United Walaupun Ugly win Gitu kan Lagi naik Kepercayaan dirinya Kawan kita tenak Langsung Bernafas dengan lega Setelah menang Tipis 1-0 Kontra full hand Ya semoga Pedinya ini Tahan lama ya Gak cuma Di week ini Biar sama kayak Reksona Main lime cool Yang bikin Kepercayaan diri Kita Tahan lama Karena penuh Kesegaran Selama 72 jam Dan pastinya Segar tanpa Iritasi Nah kalian langsung aja Klik link yang ada Di pen komen di bawah ini Check out sekarang Buat dapetin Kesegaran 72 jam Dari Reksona Men Lime cool Ya memang Ten Hag kemarin Nyaris iritasi Karena Sudah Berkali-kali Mendapatkan hasil negatif Tapi dengan Reksona Men Lime cool Berhasil Recover Dengan ugly win Atas Full hand Meskipun Susah payah Tapi bisa dikalahkan Full hand Dengan goal Dari pemain Yang sering lo Kelitik Yang etos kerjanya Dan bahasa Language tubuhnya Kemarin gak main Bagus juga loh Dia Enggak Gak ada yang main Bagus Bawa dia cetak goal Terutama babak pertama Itu parah banget Cuman gue Salahkan tenang juga Karena dia bilang Gue gak mau main Seperti Ayax Memang enggak Tapi gue bermain Lebih direct Kalau lebih direct Itu kan inget Liverpool Iya kan Cuman Liverpool Kita tahu 10 kali passing 10 kali crossing 10 kali passing 10 kali bolehnya sampai Ini 10 kali passing Sampainya satu Berarti gak Jadi crossingnya Itu ngawur Maguire Ericsson McTominay Bruno Di babak pertama Celek banget Tapi Di babak kedua Itu udah berkurang 15 menit pertama Itu cuma satu crossing Dari MU Kayaknya sama tenang Memang ditegur Jantral banyak crossing Karena kalian gak bisa crossing Nah pertanyaan kedua Karena adalah Kalau lu udah tahu Pemain lu gak bisa crossing Strategi apa yang lu terapkan Agar lu tetap bisa Punya identitas Untuk bermain Dan gue gak yakin Tenang ini sekarang punya Atau dia lagi mencari Karena Hoylon itu dibeli Karena dia punya speed Untuk seorang striker Bisa memanfaatkan ruang Di belakang itu Nah berapa kali Dicoba dengan Lombol-lombol Ke Hoylon Wujungnya kalah semua kan Hilang semua Artinya lu harus bisa Memanfaatkan Hoylon Dengan memberikan Bola di Ruang Di space Sehingga dia Lari Bukan bola ke arah dia Nah hal-hal detail ini Contoh Lu bisa bilang Maguire kasih crossing Crossing Lah di tengah Pemain tengahnya ke depan semua McTominay Bruno segala Mau gak mau Ya kayak Liga 1 lah Pemain belakang Crossan crossing Karena pemain tengahnya Hilang semua Dan kemarin pemain tengahnya Yang turun sekali-sekali Cuman Erickson Padahal seti Erickson Di cover ketat Gak bisa pegang bola juga Mau gak mau crossing Maka dari itu Goodway juga Bruno harusnya Lebih turun ke bawah McTominay Harusnya agak turun ke bawah Sehingga mereka bisa Build up dari tengah Bukannya dari belakang Tapi juga dari tengah Seringkali dari Maguire Bola ke sayap Ke Garnacho Oke Gak bisa kemana-mana juga Garnacho kemarin Gak main jelek amat Seperti biasa Sebagai starter Yang ancur itu Anthony Anthony bener-bener Ancur-ancuran mainnya Cuman Ya kayaknya Zaman sekarang Pemain yang mahal itu Ancur-ancuran semua ya Lu ntar di tweet sama Fuad loh Bilang Anthony Ancur-ancuran Ancur-ancuran loh Anthony ancur Justru yang perform Justru yang gak begitu mahal Ya Apa Panji Ntar sakit hati Ntar nama Panji benci banget sama Anthony Jadi Apa namanya Di luar menang kalah Atau apa Banyak yang harus dirubah Dan gue rasa Eric Ten Hag harusnya sadar Bahwa bermain direct itu gak cocok Dengan kapasitas pemain EMU Karena mungkin murni Passing crossingnya itu gak akurat Oke gue baca interviewnya nih Koji Setelah begitu banyak tekanan Dua hasil negatif beruntun kemarin Kalau Derby Menjah 3-0, kalau Newcastle Banyak yang mempertanyakan Identitas dari seorang Ten Hag Ide permainannya gitu kan Kemudian Banyak argumen yang mengatakan Lo tuh udah hampir 18 bulan Di main United setelah lo take over Lo diberikan mahar transfer yang banyak Bahkan biaya transfer yang udah dia keluarkan Untuk membeli pemain itu udah surpass Jurgen Klopp Itu Lo udah mendapatkan pemain yang lo pengen Kemudian lo udah ada 18 bulan Ada argumen yang mengatakan Tidak adanya identitas permainan United Itu bukan gak ada hubungannya Gak ada hubungannya sama owner Glazer Gak ada hubungannya sama Murto Gak ada hubungannya Richard Arnold Itu tanggung jawabnya Ten Hag Lo punya 18 bulan Lo punya ini belanja Tapi lo tidak bisa memberikan Gaya bermain yang Diexpect Atau seenggaknya clear lah Misalnya Siti tiap minggu Ya pasti gitu mainnya Kayak kita live action Ya pasti habis ini ke kiri lagi Koji pindah sisi lagi Ya bener Setuju itu Cuma kembali lagi Kalau dibilang salahin Glazer Enggak Cuma Glazer ini kan Enggak membuat suasana tenang Oke Dengan mengeluarkan gosip Mau dijual Enggak dijual Redcliffe masuk Ini dipecat Itu kan membuat Sikon di dalam itu Tidak tenang Tapi gue setuju Ini tanggung jawab Ten Hag Bahwa Terutama Gini Pemain yang dia beli Erickson gratis Jadi what do we expect? Kasimiro Kasimiro tahun lalu main luar biasa Tahun ini agak kurang Martinez Tahun lalu luar biasa Tahun ini agak kurang Malasia Tahun ini praktis cedera Belum main sama sekali Terus itu juga murah Yang jadi masalah kan Tahun ini Anthony Justru Anthony yang bener-bener Tahun lalu flop Tahun ini flop Hoylun gak bisa kita nilai Belum Karena masih mudah Ya kan Dan masih baru beberapa match Jadi untuk gue Ya ini resiko memang sebagai pelatih Bahwa Gue masih inget Awal-awal Pep Pegang City Dia datangkan Claudio Bravo Dari Barcelona Enggak works Disitu Di Barcelona Claudio Bravo main keren Di City Flop Ancuran-ancuran Ancuran-ancuran Apakah itu salah Pep? Enggak Enggak kan Dan ini yang terjadi sekarang Bahwa Ancur-ancurannya Anthony Kan orang bisa lihat juga Anthony di Ajax kayak apa Kenapa disini bisa flop? Ya untuk gue sih agak Agak lucu Kalau disalahin tenang Ini bener-bener Yang salah ya Anthony Bahwa Bahwa Tidak ada identifitas Identitas Identitas cara benar-benar Itu gue setuju Itu memang Harus disekatkan Cuman Dibandingin Pelatih-pelatih Arteta itu Dua tahun Rank 8 loh Iya sepakat Jurgen Club baru musim keempat Baru musim keempat Iya Jadi untuk gue sih Lu mau pecat lagi Berapa kali MU sudah pecat Pelatih Mourinho Mourinho Van Gaal Dua tahun-dua tahun semua kan Dan gue sepakat Jadi gini Gue gak against your opinion Gue ngerasa Ten Hag adalah orang yang tepat Untuk memimpin Man United Dengan karakter yang dia punya Dengan tangan besi yang dia punya Dengan karakter yang dia punya Dan dia berani gitu Gue sepakat Ini orang kayaknya Emang cocok buat MU Dia cuman butuh waktu Cuman kalo gue analisa nih Coach ya Gue mencoba mempertanyakan Gue analisa nih Ketika setelah kalah lawan Newcastle Semua orang nanya kan Lu gaya main lu tuh apa sih sebenernya Terus dia bilang Gue itu gak bisa menerapkan Sepak bola Ajax ke MU Karena gue punya set of different players Yang berbeda dengan yang gue milikin di Ajax Dan gue harus Memaksimalkan potensi pemain yang gue punya Disitu dia jawab Bahwasannya Permainan United Dengan materi ingredients kayak gini Itu harus lebih direct Dimana Dia harus lebih banyak pressing Di daerah lawan Memenangkan bola Langsung Langsung Attack Nah Permasalahan dari sisi gue adalah Ketika Dia melakukan itu Pressing itu Itu gak kayak Gue ngeliat kayak Liverpool nge-pressing Yang bener-bener pressing monster gitu Itu yang pertama Yang kedua Gue ngeliat tidak adanya ide yang jelas Ketika United pegang bola Coach Betul Ide yang jelas itu ada sampai di ini tengah doang Nah itu Kedepannya blur Kedepannya blur Jadi ini gue mau nyerangnya kayak gimana Ibaratnya kalau Spurs Lu udah tau lah Pasti lu Kesini kesini kesitu Ujung-ujungnya yaudah lu Kulusevski gocek 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 Ada sound coming from behind Ya gitu lah Kalau United nih gak clear banget Gak ada betul Ketika lu pegang bola Betul Anthony gocek 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 Balik lagi belakang Akhirnya Resport sama Resport sama gitu Ini yang menurut gue jadi sedikit question mark Padahal kan sebenarnya Itu yang kita harapkan dari TNH kan Maksudnya Ketika lu udah pernah ada pengalaman di Ajax Dengan mengalahkan tim-tim yang prominent Dan bisa membuat itu bermain bagus Lu udah punya pengalaman di Bayern Munich bareng Pep Sebenarnya dia ingredientsnya punya Berarti yang gue Iya Yang gue pertanyakan berarti Aduh ini kenapa gak bisa Gue gak ngerti juga Dan lu tau di media Belanda dikritik juga Oke Bahwa ya kita pertanyakan apakah TNH orang yang cocok untuk MU Iya Persis pertanyaan sama bahwa identitas ini belum keliatan Mereka bertanya oke lu boleh kalah Tapi identitas itu selama 18 lu belum keliatan Iya Nah gue rasa TNH harus sadar masalah ini Iya Kalau TNH gak sadar mau main kayak begini Lama-lama gak ada ugly win lagi Betul Karena sekarang mereka udah 3 ugly win 2 kali kalah Iya Terus ugly win lagi Ngerti gak? Iya Gue bilang mereka butuh 6-7-8 ugly win Harusnya mereka bisa bermain Bagus Bagus lagi Lebih bagus Itu gue pertanyakan walaupun di babak kedua Sudah berbeda dengan babak pertama Babak pertama itu ancur-ancuran Iya Tapi gak bagus-bagus amat juga Iya Teman lebih mendominasi lah Lebih keliatan kreativitasnya gak keliatan Nah itu kan kreativitas kan diharapkan dari pemain kayak Rashford sama Bruno Iya Kalau saatnya mereka diganti dan kemarin Rashford tidak dimainkan Garnaccio dimainkan Garnaccio is not bad Nah palestri dimasukin Anthony yang bener-bener ancuran-ancuran banget Anthony Palestri oke lah not that good not that bad juga Terlalu banyak deadwood dan pemain yang diharapkan itu gak perform Jadi itu salah pelatih Ya enggak Kalau udah menerapkan kayak gitu dari Misalnya dia udah memberikan instruksi Instruksi yang gak dijalankan ya Jadi gak gampang gitu Paham Satu lagi juga yang pengen gue highlight adalah Ini mulai ada tekanan Terutama setelah dari Manchester Meng-compare Hoylun dengan Haaland Ini kan banyak kardus nih Lo harus mencerahkan nih Koci Ini pemain yang didatangkan dengan usia yang sangat muda Dengan mahar yang tinggi Butuh waktu untuk dia akhirnya bisa perform Nah dia masih zero goal di Liga Primer Belum break the duck lah kalau kita bisa bilang Tapi ini bukan pemain jelek Koci Bukan Bukan pemain jelek Ini pemain yang bagus Gue setuju Ini bukan pemain jelek Kalau lo hitung-hitung berapa peluang yang didapatkan dalam satu pertandingan Gak banyak Seperempat setengah peluang Sangat sedikit banget Betul Nah terus lo salahikan Hoylun kan gak Betul-betul Nah jadi kembali lagi terutama si Bruno Makanya orang yang bilang Bruno Cetakul Betul dan goalnya cukup bagus Tapi Bruno masih jelek mainnya Bukan Bruno yang kita kenal Apalagi Rashford Ya kan Nah Sekarang Rashford digantikan kan Digantikan oleh Garnacho Nah gue mau lihat bisa gak Garnacho 3 match beruntun Anthony cadangin Masukin pelestri aja dari awal Ya kan Kalau ngeliat permainan kemarin Mendingan pelestri Mending pelestri ada Ya tes aja dulu minimal dua pemain ini bisa bekerja keras Tapi lo cukup optimis gak? Maksudnya Hoylun ini cukup mumpuni untuk lead the line buat tim sebesar main United Sepanjang musim nih kalau kita bilang Ya ini yang jadi masa dengan United lo harus perform terus ya Iya Harus menang semua trofi Iya Gue rasa gak fair juga terhadap Hoylun Hoylun ini mungkin pemain berbakat iya Tapi untuk bisa gendong MU sekarang gue rasa belum Ya itu dia Jadi MU harus beli satu striker lagi Untuk memberikan waktu kepada Hoylun Makanya di bursa transfer musim panas kemarin Gue jadi orang yang paling vokal buat bilang Udah lah jangan beli Hoylun Kalau lo mau beli Hoylun beli musim depan Lo harus pilih pemain yang ready sekarang Dimana itu menurut gue Ossieman atau Harry Kane Dengan situasi sulit kayak sekarang Goci Terutama kayak Derby Manchester deh kemarin Gak Ossieman, Kak Arsenal Wah ngelal-ngelal maksud gue beda banget Maksudnya kalau Harry Kane ada Kan sebenernya selisinya dikit kan Mintanya 150 Beli Hoylun juga 100-100 juga Enggak 70 Hoylun Iya tapi kan 2 kaya lipat keles Maksud gue MU ngabisinnya segitu Ketimbang lu beli Antoni 100 aja Iya itu sih stupid sih Stupid gila Nah satu lagi juga yang cukup kontroversial Kembali dicadanginnya Rafael Varan Iya Ini kan Nah dia gak cedera Dia udah recover nih Koci Tapi dia Ten Hag lebih memilih Johnny Evans Ketimbang seorang Rafael Varane Nah ini gue coba baca kutipannya ya Ten Hag bilang alasannya tactical Kenapa alasannya tactical Karena Harry McGuire itu right footed Dia dominan kaki kanan Jadi kalau dia ditaruh di kiri dia gak nyaman Di center back yang sebelah kiri Makanya dia taruh di kanan Karena Harry McGuire lagi bagus-bagusnya Biar dia nyaman disitu Dikomplement oleh si Johnny Evans Yang both footed-nya sama Balance dia bisa kiri bisa kanan Sementara Rafael Varane tuh kanan juga Alasannya gitu Nah lu sendiri ngerasa ini Jujur Ten Hag bilang gitu Atau ini lip service aja nih Koci Itu alasan yang banyak sekali Dilakukan oleh pelatih ya Bahwa seolah-olah Pemain kaki kanan gak bisa main di kiri Untuk gue itu bullshit Itu contoh paling bagus siapa? Timber Timber itu gak pernah main di back kiri Di Ayas enggak Di Timnas Belanda enggak Either center back Atau back kanan Di Arsenal semua main kiri Bagus loh Bagus mainnya Tomiasu Tomiasu juga bener Iya kan Tahun lalu Kalau gak salah tahun lalu gak pernah Baru tahun ini dicoba Atau tahun lalu mungkin sekali dua kali Dicoba Bisa juga Di Timnas Jepang Dia main sebagai center back Jadi bukan semua gak bisa Untuk gue sih agak alasan Agak alasan Gue ada contoh lagi Tapi lu mungkin gak kenal pemainnya Simon Padoin Kanan kiri Lalu kan lu gak kenal kan Simon Padoin Lu udah lu cari Pemain Juventus menjana mata dulu Pokoknya bisa jadi apa aja dia Koci Jadi menurut lu ini lip service aja nih Karena gue masih inget lawan Siti Goalnya Haaland heading Itu salah Evans Salah Evans Oke Berarti ini memang Mungkin kalau gue bilang bukan masalah tactical Ada masalah sesuatu nih ya Bukan Ingin memicu Farhan Biar kalau dia dimainin Dia tampil bagus Karena Farhan musim ini pun gak tampil bagus Bener-bener Jadi untuk gue lebih cyber lah Oh lebih kepada psychology yang dia mainin ya Psychology dia mainin dengan Farhan Nanti Farhan sekali main Main bagus gak akan hilang Evans akan makan gaji butuh Oke 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 Segitu dulu analisa kita di episode kali ini Buat kalian yang ingin terus menyaksikan Jangan lupa kita dibantu dengan hashtag Lanjut terus bersama Reksona Karena kita ingin sekali programnya lanjut Sampai 2024 Akhir tahun gitu kan Live reaction maupun podcast Bisa disaksikan gratis di channelnya Coach Jasin Berkat dari Reksona Thank you banget Buat sponsor kita Reksona Jangan lupa akan memberikan kalian kesegaran Selama 72 jam Dan kita ketemu lagi nanti di live reaction Koji akhir pekan ini Pertandingan City City lawan Chelsea City lawan Chelsea City Chelsea ya? City Chelsea 12 November ya 12 November kalau 11 November ya Jam berapa tuh? 22 22 WIB Kita akan live reaction lagi Dan tentunya Nantikan di tanggal 25 November Kita akan perdana melakukan nonton bareng City lawan Liverpool Acaranya offline Nanti tunggu aja update-nya di social media Coach Jasin Kalau gitu akhir kata Hanif Tamir pamit Coach Jasin pamit Bye Segar tahan lama dengan kekuatan alam Baru Reksoname Natural Fresh Lebih segar Lime cool Dengan 3 kali kekuatan kesegaran Charcoal Fresh 3 kali lawan bakteri Segar tahan lama Dan percaya diri Apapun aktivitasmu Baru Reksoname Natural Fresh Baru Reksoname Natural Fresh Baru Reksoname Natural Fresh Reksoname Natural Fresh